Kalau di daerah kalian gimana guys? Motor Honda Stylo gampang atau susah? Kalau di sini ya, di wilayah saya ini, di daerah Jakarta Tangerang Untuk motor Honda Stylo itu saat ini susah banget guys ya Ampun lah, nyerah aja pokoknya ya Walaupun misalkan ada, saya pasti kasih informasi kok ke kalian ya Ini juga saya ada yang pesan motor orang Bekasi Nah ketika dia pesan, motornya ada guys Nah ketika prosesnya berjalan dan sudah di ACC Malah motornya sudah laku, seperti itu ya Nah di sini saya akan menjelaskan ke kalian Untuk motor Honda Stylo itu susah atau tidak Lalu bagaimana ketika saya proses kreditnya bang? Soalnya saya les bilang ada Tapi ketika saya sudah proses di tengah jalan, nunggu di ACC Ternyata motornya sudah laku Kita ulas Contohnya seperti ini guys Motor Honda Stylo ABS putih Datang ke dealer ini Nah kebetulan yang pesan motor ABS warna putih disini Itu kemarin mereka saking lamanya Akhirnya mengalihkan ya Pesanannya dari yang ABS ke tipe CBS Karena memang sudah kelamaan Hingga akhirnya motornya ada Nah ini yang putih ada nih guys Ya karena memang tidak ada yang mau ditawarin juga Ke konsumen yang inden di dealer ini Rata-rata semua pengen warna hijau Seperti itu Nah kalau saya bilang ini ada Otomatis kalian tertarik Bang saya mau dong bang Saya mau kredit Kalian kirim datanya ke saya Nah setelah datanya kalian masuk ke saya Saya proses Satu hari dua hari Kemudian kalian di ACC Selama proses tersebut motor ini Ternyata laku guys Seperti itu Nah ya Jadi kok Kan saya sudah pesan bang Nah kebanyakan mereka bertanya seperti itu Kan saya sudah pesan bang Kalau dealer guys Kalau dealer ya Walaupun ini motor ada Siapa yang paling cepat di ACC nya Dialah yang menang Seperti itu guys Nah jadi Walaupun kalian Saya bilang ini ada Kalian pesan Nah Ya ini belum tentu milik kalian Gitu Paham kan ya maksud saya Jadi gak seolah-olah kalian sudah pesan Ini milik kalian dikunci sama kalian Seperti itu Itu gak bisa ya Gitu Kecuali kalian mau beli cash Berbeda kalau kalian mau beli cash Nah Misalkan begini Ini saya bilang ada Kalian telpon saya Bang Motornya ada Ada Ini bang Sekarang saya kasih DP nya Saya OTW ke dealer Seperti itu Nah ini sudah bisa Tidak bisa dijual Karena sudah masuk DP Dan mau dibeli cash Nah bagaimana bang Kalau saya kredit Nah ya Kalau saya kredit Ini saya kunci Pakai DP Misalkan seperti itu Tetap ya Yang Kalau kredit itu Dia bukan soal DP nya guys Tapi PO nya Nah seperti itu Jadi DP itu Agak kurang ngaruh ya guys ya Kalau untuk Proses Kredit Jadi Sudah saya jelaskan ya guys ya Kalau kalian datang ke dealer Atau bertanya ke sales Kalian video call Benar memang motornya ada Gitu ya Tapi kalau proses Proses kalian di ACC nya lama Untuk ngambil motor ini Ya Pasti kalian akan keduluan Sama orang yang sudah Di ACC terlebih dahulu Seperti itu Lalu bagaimana bang solusinya Saya akan kasih solusinya Pertama guys Dari cerita saya Saya sudah jelaskan Kalau disini Orang yang pesen motor Stylo ABS Banyak Dan motor ini Sudah saya tawarkan Ke orang-orang yang Inden disini Dan tidak ada yang mau Nah Seperti itu ya Tidak ada yang mau Ini artinya Ready stop Boleh lah kalian masuk Seperti itu Nah Boleh kalian masuk Proses Disitu Tapi pasti Sales Sales akan janji pahit Bang selama proses Abang kredit motor ini PO nya lama Itu ada yang lebih dulu Maka Kita kasih ke orang Yang terlebih dahulu Seperti itu Lalu solusinya adalah Saat kalian sudah menyerahkan Data ke Sales Di dealer Honda Maka mintalah Segera Bang Data saya ini Ajukan ke leasing Saya akan on time Ditelepon Untuk ditelepon Dan On time Untuk disurvey Biar Proses PO nya Cepat Saya kasih saran ke kalian Gunakan leasing Yang paling cepat Untuk saat ini Adalah FPF guys Nah Kalau kalian Pakai FPF Itu Biasanya Kalau kalian Pagi-pagi Datang ke dealer Data kalian Masuk Itu Sore harinya Pasti akan disurvey Paling lambatnya Besok Nah Setelah kalian disurvey Dalam beberapa jam Kalian tuh Sudah akan ketahuan Hasilnya di ACC Atau tidak Seperti itu guys Solusinya ya Jadi kalau Kalian mau Motor-motor Yang inden Seperti ini Ya Jalan keluarnya Adalah itu Datang pagi-pagi Orang Belum Ke dealer Kalian sudah datang Ke dealer Yang jelas guys Kesimpulannya adalah Cepet-cepetan lah ya Cepet-cepetan Kalian Untuk proses kredit Di motor Honda Stylo Itu Ya Solusi dari saya Kalau kalian Misalkan Punya kesibukan Kerja Bang Saya kerja nih Saya Bisa disurvey Misalkan Malam hari Kalian Sudah Menyediakan Waktu di malam hari Tukang surveinya Gak bisa Ya Karena mereka juga Istirahat guys Seperti itu Berbeda Kalau Kalian memang Sungguh-sungguh Apa Menyempatkan Waktu Misalkan Saya besok Bisa bang Disurvey Kalau abang Misalkan Mau datang Ke tempat saya Saya akan Menyempatkan Waktu Untuk Nungguin abang Untuk disurvey Seperti itu Biasanya kan Orang survei itu Akan Ini guys Akan Apa Akan Telepon terlebih dahulu Menanyakan Kesiapan abang Dia akan bilang Kalau dia Dari leasing EPF Dan Mau survei Ke rumah Kira-kira bisa Jemberapa bang Seperti itu Disitulah ya Letaknya Kalian janjian saja Dengan Orang surveinya Nah Seperti yang kalian Lihat disini Ada motor Stylo Warna merah Warna krem Dan warna putih Ya Tapi ternyata Ini sudah Punya orang Semua Guys Sudah Ada yang Punya Dan Untuk saat Ini juga Motor Yang susah Dicari Adalah Ini Guys Vario 125 Warna Hitam Dimana-mana Susah Mencari Mencari motor Mencari motor Guys Orang Banyak Banyak Kemarin Yang susah Warna Biru Sekarang Yang susah Warna Hitam Kemarin Orang Mencari semua Warna Biru Nah Honda Warna Hitam Warna 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 Hijau Tiga Tiga Tiganya Susah Dicari Jadi Terutama Yang warna Putih Dan warna Hijau Ini Yang banyak Dicari oleh Orang Keren Memang Karena Memang Di wilayah Sini Dia sudah Dapat Aksesoris Ini Dikasih Aksesoris Topi Berbeda Dengan Yang Tipe CBS Tidak Dapat Aksesoris Ini Garnished Headlamp Selain Ini Untuk Yang Tipe ABS Dapat Ini Nah Ya Dia Peleknya Sudah Berwarna Coklat Suspensinya Berwarna Silver Dan Yang Berwarna Coklat Untuk Handgrip Ini Selain Handgrip Maksudnya Ada Kulit Jok Yang Berwarna Coklat Dan Ini Guys Untuk Decknya Dia Berwarna Coklat Nah Jadi Satu Dua Tiga Untuk Yang Berwarna Coklat Sekarang Kita Lihat Untuk Yang Di bagian Decknya Dia Terdapat Ini Ya Apa Namanya Karpet Untuk Yang Tipe ABS Dapat Karpet Kalau Belinya Di wilayah Sini Guys Seperti Ini Karpet Terus Kalau Ini Semua Dapat Tergantung Warnanya Warna Hijau Seperti Itu Pembelian Motor Stylo Di wilayah Sini Dia Sudah Dapat Aksesoris Ini Dan Kalian Dapat Ini Apa Namanya Itu Kaper Remote Untuk Yang Stylo Yang ABS Dia Sudah Menggunakan Rem Cakram Seperti Ini Ya Guys Nah Ini Yang Rem Cakram Dia Berbeda Dengan Yang Tipe CBS Yang CBS Belum Pakai Rem Cakram Untuk Yang ABS Keren 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 Selain Warna Pellet Sudah Coklat Rem Sudah Keren Keren Menurut Saya Aksesoris Lainnya Adalah Ini 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 Kaper Remote Kalian Mendapatkan Remote Dan Ininya Dapatnya Satu Ini Kalau Beli Juga Lumayan Harganya Guys Ya Lumayan Lah Kalian Dapat Ini Gratis Yaitu Kaper Remote Itu Itu Dia Guys Informasi Dari Saya Soal Inden Motor Stylo Ternyata Tidak Hanya Di Wilayah Kalian Yang Susah Nyari Motor Honda Stylo Baik CBS Maupun ABS Sama Ya Disini Juga Saya Rasa Hampir Di Seluruh Wilayah Indonesia Nyari Motor Honda Stylo Itu Susah Jadi Semoga Saran Saran Yang Saya Jelaskan Di Video Ini Bisa Terbukti Dan Membantu Kalian Untuk Segera Memiliki Motor Honda Stylo Jangan Lupa Disubrek Assalamualaikum Wb Wb